Pelaksanaan siaga SAR khusus akan berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2020 sampai tanggal 4 Januari 2021. Ada 100 personil dan sejumlah peralatan yang disiagakan di posko-posko SAR, yaitu di kantor SAR Jambi, Tungkal, Kerinci, Bungo, dan kawasan Tanggorajo, serta tempat yang rawan kecelakaan, baik di jalur air maupun di jalur darat. Selain itu akan ada posko mobile yang akan berkeliling ke seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi. Basarnas Jambi menghimbau bagi masyarakat yang akan pergi mudik maupun liburan agar dapat memperhatikan keselamatan. Kita mengingatkan juga kepada masyarakat yang melaksanakan mudik juga libur di tahun baru dan juga Natal agar selalu menjaga safety, kemudian menjaga keselamatan, kemudian berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu liburan di tempat-tempat wisata dan juga melaksanakan perjalanan apabila melakukan selaturahmi dengan keluarga. Pelaksanaan operasi SAR juga sesuai dengan protokol COVID-19 yang ditetapkan, yaitu melakukan rapi tes rutin terhadap personel yang akan siaga, membentuk posko mandiri dengan memperhatikan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 daerah dan penyelenggara bandara, pelabuhan, penyemperangan, dan pengelola masing-masing wisata di masing-masing wilayah tugas yang memperhatikan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan. Melaksanakan pemantauan terbatas dilengkapi fasilitas protokol COVID-19 dan melaksanakan operasi SAR dengan panduan operasi SAR saat pandemi COVID-19.